utama secara eksistensial dengan kenaikannya ke surga Yesus kembali kepada Bapaknya secara transcendent jadi transcendent mengatasi pemikiran dan pemahaman pemandangan manusia kenaikan ke surga mempertautkan menjumpakan kemanusiaan dan keilahian yang mengatasi ruang dan waktu Yesus hadir dengan rahmat penebusan sekarang ini dimana-mana tanpa kecuali karya penyelamatan yang dilakukan oleh sang gembala yang baik tetap hadir dalam perjalanan persekutuan hidup iman para muridnya biarpun Kristus sudah berada kembali bersama Bapaknya dia secara aktual tetap melakukan tindakan penyelamatan sepanjang masa dalam daya roh kudus di tengah umat beriman yang sedang berjuang melakukan kegiatan hidup secara manusiawi persekutuan kemuritan Kristus tidak pernah takut terhadap tantangan dan kesulitan perjuangan hidup iman karena Yesus berkata aku telah mengalahkan dunia dan aku akan menyertai kamu sampai akhir jaman saudara-saudari terkasih peristiwa iman kenaikan Yesus ke surga senantiasa menjamin antar hubungan Kristus dengan persekutuan para muridnya mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu bahkan sebaliknya persekutuan hidup para muridnya di dunia berjumpa dengan kehadirannya yang terus menerus membangun kebenaran hidup yang memerdekakan di dalam daya kehadiran rohnya Yesus Kristus tetap menjadi teladan dalam menggerakkan kegembalaan dalam gereja kita setiap gembala dalam gereja para uskup boleh berharap akan bantuannya untuk belajar menjadi gembala yang baik pula khususnya dalam upaya untuk membangun persatuan persaudaraan yang sangat dirindukan oleh Yesus Kristus persaudaraan yang seimbang dalam kesetaraan dalam perdamaian di tengah keterbatasan manusia ya memang kalau sudah nanti kemudian menjadi uskup seakan-akan sudah tahu segala-galanya tidak tetap manusia yang terbatas gembala utama dalam gereja kita uskup mendapat panggilan yang tegas untuk menjaga dan memelihara depositum fidei jadi perbenaran iman yang harus dijaga bukan suka-suka untuk jadi apa sekarang ini viral 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 ya ya jadi mungkin pada sekarang ini itu bisa-misa stream lain di stop saja karena orang menjadi malas datang ke gereja karena tinggal duduk sambil menonton ini viral dia tidur-tiduran langsung dikatakan dia ikut gereja dengan lain ya mungkin stop dan uskup-uskup mungkin tidak usah terlalu banyak viral dengan di kotak-kotak karena dia punya tugas yang pertama itu membangun kehidupan iman di antara umat bukan untuk viral di televisi dengan lain semangat saudara-saudara yang terkasih para uskup depositum fidei yang paling utama yaitu menyaksikan perutusan Kristus dalam bingkai keselamatan yang terbuka artinya transformasi hidup iman Kristiani yang mengharus utamakan perkara-perkara dari atas sekarang terlalu banyak pemimpin umat baik pastor, bari uskup terlalu mengutamakan perkara-perkara dari bawah yang akan lenyap yang akan hilang tapi memang biasa pastor uskup selalu buat sesuatu yang meninggalkan kenang-kenangan tantangan kegembalaan demikian perlu menjadi peduli utama dari uskup agar karirannya semakin tersedia untuk mencerahkan dan memekarkan perutusan injil seutunya dan sepenuhnya dalam dunia yang nampaknya semakin retak akibat kesombongan yang mengasingkan manusia dari persahabatan dengan Tuhan dengan Allah saudara-saudara yang terkasih pada dasarnya uskup meneladani Kristus dalam menyemangati kebersamaan hidup iman yang bermutu bermanfaat dan membuahkan hasil yaitu kepenuhan hidup yang meliputi banyak orang sehingga persatuan persaudaraan semakin tampil sebagai kesaksian hidup akan wafat dan kebangkitan Kristus dengan demikian wawanan uskup tampil sebagai anugerah kemurahan hati dalam menjaga keseimbangan hidup persekutuan kemuritan dan pada gilirannya seperti Kristus naik ke surga dan berjumpa dengan Bapaknya dan membawa semua orang yang diserahkan kepadanya oleh Bapaknya demikian pula kegembalaan uskup membawa umat beriman diosesan kepada Bapak itulah peran utama kegembalaan uskup dalam meneladani Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk mewujudkan perutusan Bapak yaitu kemerdekaan anak-anak Allah sebagai terang dan garam dunia yang menyinari lembah kegelapan dunia seperti Kristus uskup bertanggung jawab untuk menuntun dan menghantar umat beriman pun dengan penegasan kepada Bapak dengan membangkitkan menggairakan semangat injil dalam perjalanan bersama di dunia ini alinia yang terakhir jangan-jangan kamu pikir masih bicara dengan dengan merayakan pentabisan uskup gereja kita khususnya di keuskupan agung kupang mendulang anugerah kasih Allah dalam diri uskup tertabis yang akan mengembalakan umat katolik dalam membina serta membimbing persekutuan hidup iman yang hidup dan menghidupkan kesaksian dalam cinta kasih responsible the bishop has the responsible to make charity alive terus menerus uskup tapi ini harus diperhatikan uskup sebagai gembala harus sadar bahwa dia adalah wounded shepherd wounded jadi gembala yang terluka yang memerlukan pemulihan dan penyembuhan bersama seluruh kawanan yang dipercayakan kepadanya ini ingat benar-benar kalimat ini oleh karena itu si gembala handaknya bersikap rendah hati dan murah hati biarpun tegas agar kehadiran uskup sejatinya memekarkan kemerdekaan anak-anak Allah untuk bersaksi tentang belas kasih Allah yang menyambut dan merangkul semua orang dengan segenapati seperti krisis menghantar semua umatnya kepada Bapak dengan demikian pelayanan pasoral kegemalaan akan melapangkan kebersamaan hidup bersaudara sebagai buah hasil dari sukacita Injil pas kantor omnes omnes sanentur omnes amentur itu pekerjaan uskup menjaga supaya umatnya pas kantor kenyang tidak ada kekurangan keseimbangan ada semua semua disembuhkan dipulihkan dalam kebersamaan dan semua dikasihi dan saling mengasihi semoga demikian tidak ada amin terima kasih Terima kasih.